Yuk ayah bunda kita klik dulu tombol subscribe dan tombol lonceng agar ayah bunda selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Ini ada lagi yang rice hand? Bu Mevi. Ya Bu Mevi, silakan Bu Mevi. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Bu Mevi dari mana Ibu? Ya dari Banten. Dari Banten? Ya. Ya silakan Bu Mevi. Tadi kan ceritanya sudah dibicarakan anak-anaknya udah gede ya, udah pada SMP, SMA gitu kan. Ya. Nah, kalau itu ada batasan umpurnya nggak sih? Gimana? Apakah memang, ini anak ini mau buat sekolah nih, apakah memang dia males kah? Atau memang dia nggak suka sekolah, atau dia nggak suka sama teman-temannya? Atau itu batasan umpurnya gimana gitu? Pada saat kita bisa mematakan, oh ya memang baik kita harus lakuin hal-hal yang lain, atau kita pindah sekolahnya dulu gitu. Kebetulan anaknya itu baru kelas 3 ya, baru kelas 3 SC. Jadi, dia pertama kali masuk TK tuh umur 5 tahun. Gue happy anaknya. Terus kelas 1 mulai nih, karena kelas 1 mulai pulang jam 2 siang kan, dia mulai komplain. Kok lama ya? Nah, abis itu masuk pandemi lah, masuk pandemi, masuk pandemi tuh dia agak-agak happy lah. Karena kan sekolah di batasnya hanya 3 kali zoom sehari, kebetulan sekolahnya dia. Nah, terus abis itu mulai masuk sekolah biasa lagi kan, kebetulan sekolahnya dia sudah mulai open tiap hari ya. Itu dari jam setengah 9 sampai jam 1. Nah, itu mulai tuh anaknya tuh. Jadi, yang kata dia bosan di sekolah, yang capek cuma suruh duduk ngirimnya, yang ya gitu lah. Sampai kira-kira saya nggak lah, ya udah online aja di rumah, betul-betul masih boleh online. Nah, tapi setiap kali ada pantas pelajaran tertentu, yang apalagi yang udah jam-jam terakhir tuh anaknya mulai nih, mulai. Yang nanti nangis lah, ya bisa tau tuh nanti saya lihat dia udah reban di lantai di bawah meja. Nah, terus ada yang pernah sampai, apa ya, ya pokoknya kayak anak-anak musuh hasil atau pukul-pukul meja gitu loh. Nah, itu apakah memang anak-anak yang nggak cocok sekolah atau memang gimana ya? Apakah karena efek pandemi doang seperti itu ya? Baik, baik. Ya, sudah kami tangkap pertanyaannya. Mungkin Pak Joko atau Bu Joko bisa sharing pengalaman mungkin? Mas Rian, Mas Yuda juga akan nggak sekolah itu? Usia berapa itu mulai tertarik didah sekolah ya, bukan tertarik sekolah. Ya, itu tadi Bu Mefi itu yang SD kelas 3 ya? Iya, anak kubur kelas 3. Kelas 3. Sebetulnya kalau pengalaman, tetapi barangkali ini kasus istih ya, tidak bisa di-generate. Tapi ketika Yuda itu yang paling kecil, itu kelas 5 sudah menyatakan dirinya mau ikut kakaknya, itu pengalaman bisa memutuskan profesinya lebih awal ternyata. Jadi ketika dia bisa merdeka belajar, itu ternyata bisa secepat untuk memutuskan bahwa saya berani mengatakan saya adalah sebagai arsitek ya? Iya, waktu itu arsitek. Desainer, dan ketika desainer itu dia bertanggung jawab, dan waktu itu cari sekolahan yang bisa menerima, bahkan di universitas ada klub untuk mendesain, latihan desain, bagaimana buat gambar gitu. Terus dia lihat pameran-pameran, selain hanya pameran, karena SD selalu sudah diajak ke pameran. Pameran, oh lihat pameran, pameran saja, kemana-mana lihat, dan dia lihat komunitas. Itu akhirnya dia bisa memutuskan dengan teorinya ayah Hendy itu, dia langsung aku seorang desainer. Tapi pada saat berjalan panjang, terus dia memutuskan menjadi videographer. Pada saat desainer sendiri, waktu itu masih SMP, sudah bekerja. Dia sudah punya karya-karya yang dibayar. Itu SMP, dia sudah bisa menghasilkan karya dengan komunitas lebih luas lagi. Terus dia bergerak, mencari lagi, terus saja mencari sambil sekolah ke SMP-nya, paket B juga. Dia memutuskan untuk menjadi videographer. Videographer. Dan saat itu sudah tidak cari magang, tapi orang lain di-hire untuk, padahal yang hire itu tidak main-main. Adalah seorang serius menurut saya, karena dia juga dibayar juga selain magang, tapi dibayar. Magangnya itu kamu kerja, lakukan ini, didesain. Dan salah satu hasil desainnya adalah ketika Presiden pakai motor. Desain videographer-nya itu. Ketika dia ada satu touring gitu. Umur berapa itu, Pak Joko? SMP 16-an. Dan itu ada menteri, meskipun videonya yang ambil orang lain, tetapi yang ngolah menjadi video final-nya dia. Terus berikutnya sedang videographer, terus cari lagi, dia fotografer. Nah sekarang keterampilan videographer, desainer, dan sebagainya, dia sudah menunjukkan bahwa aku adalah seorang manajer. Belum kuliah. Ya nanti kuliahnya kalau aku butuh saja. Tapi dia sudah pegang manajer jadi dua. Meskipun dia happy naik motor ke kampusnya, ke sekolahnya, bukan kampus, ke kantornya gitu. Dia happy. Meskipun di situ babak belurnya lebih serius lagi. Kalau diceritakan itu berdarah-darah juga, Mbak. Jadi tidak happy-happy begini. Kami tetap sabar ingat pesannya ayah Edi. Itu saja. Dan Indonesia strong-strong boom seperti itu. Jadi ya meskipun kayaknya ada step yang enak-enak itu, yang tidak enak-enak kan nggak perlu diceritakan. Itu kan seperti mimpi. Mimpi, kalau mimpi itu ceritakan yang bagus-bagus. Yang bagus, diamkan jajah, diolah, di belajaran. Kalau nanti ada tanya, disampaikan gitu. Tapi yang jelas memang hanya sabar ngikuti kemauan anak. Kalau di anak mogok, justru menurut ayah Edi, kalimat yang selalu menggelitik kami, ketika anak mogok itu justru Tuhan memberikan petunjuk yang terbaik. Ayah Edi, wah, heboh Pak Ayah Edi itu, Pak. Ayah Edi gimana sih kok anak mogok kok petunjuk Gusti Allah. Tapi benar, setelah saya ikuti berkali-kali. Belum lagi yang kedua. Yang kedua juga gitu. Yang kedua itu masih full lah. Belajar, 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 ngikut, masih ngikut saja. Meskipun nilainya, Mbak, yang nomor dua itu tidak pernah matematika itu di atas empat. Tiga, dua, satu, tiga, dua, satu. Tetapi sekarang, mendesain motor dengan ukuran mikron, dia bisa. Matematika cuma lima. Itu terbaik angka lima itu. Tetapi dia bisa ngukur sebuah konstruksi mesin, konstruksi bodi dibuat sendiri. Dan hasilnya diakui di dalam forum nasional. Bahkan orang Jepang datang ke Indonesia untuk melihat hasil karyanya. Dan orang Jepang datang ke bengkel yang sebenarnya bengkel kecil. Ayah Edi tahu lah bengkelnya itu hanya garasi. Bahkan tadi kan di yang foto itu sebenarnya bekas dapur itu. Kami tersaksa mundur, pulang dari kantor itu, saya harus cari tempat di mana yang tidak ada kunci, tidak ada oli. Saya masuk ke rumah kami itu seperti loncat. Karena di situ itu berantakan semua. Tetapi menurut Ayah Edi waktu itu, kalau rumah berantakan berarti anakmu itu hidup, katanya. Tapi kalau rumahmu rapi, berarti rumahmu itu sebetulnya kayak kuburan katanya. Luar biasa Ayah Edi itu. Jadi ketika kami nerima tamu itu di bengkel berantakan itu, Ayah Edi senyum. Saya yang getir. Itu Bu, jadi kalau seandainya umur berapa, tidak bisa digeneralisir, tetapi kasuistis. Silahkan, apa ya. Intinya, kalau menurut saya pengalaman ketika Andri SMA, Mas Rian itu SMA. SMK itu ya, itu SMK. Terus Yudha itu kelas 5 SD. Ada kecenderungan semakin cepat, semakin baik. Ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Itu, itu, itu kira-kira. Jadi, gitu. Tetapi kami tidak mendikotomi sekolah dan homeschooling. Sepanjang sekolah menerapkan paradigma yang teorinya Ayah Edi, lakukan sekolah saja. Tetapi kalau sekolah masih dengan paradigma lama, jangan. Tetapi kalau sudah terjun ke rumah, seriuslah untuk menjadi pendidik seperti Ayah Edi tadi. Saya mulai serius, tapi ya itu terlambat memang. Tapi tidak ada kata terlambat. Karena ternyata masih tertolonglah. Mas Andri bisa lanjut. Yang bidangnya akademis, kita dorong sampai akademis. Yang keterampilan, kita dorong keterampilan menghasilkan yang kayak itu. Ya sekarang, contohnya yang ekstrim ya, Bumiya. Rian itu otodidak. Dulu Ayah Edi itu, pesannya satu ya waktu itu. Satu itu waktu ada, kalau nggak salah pernah diajak. Rian itu diajak ke Smart FM. Ditanya sama Mbak. Nensi. Novo Ginta siapa? Menensi. Mbak Nensi. Ya, ditanya. Kenapa Mas Rian suka lowrider? Dia cuma ngopong. Saya cuma pengen kayak yang di Amerika itu. Harley. Harley Davidson. Sekarang, Bu, dulu hanya sepeda. Dulu ayah itu kalau, ini dari golf kok sepeda? Dari golf kok sepeda? Tetapi belajar sepeda, dulu waktu ditanyakan kayak Harley, sekarang ngerjakan motor Harley. Meskipun bapaknya nggak punya Harley, tetapi sering nyoba di belakang itu. Itu kira-kira. Jadi, ya itu tadi. Sebaiknya, kalau memang itu mogok, itu teorinya adalah petunjuk ya. Petunjuk Gusti Allah. Petunjuk Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk, anakmu mau dicarikan jalan yang benar. Gitu kira-kira. Jadi, jangan takut kalau mogok. Atau nggak mau sekolah. Tetapi, kalau sudah begitu, seriulah menjadi orang tua. Seriulah. Jadi, ayah itu tariklah keluar anakmu ke rumah. Kembalikan ke rumah. Karena basic pendidikan ada di rumah. Gitu, ayah Hedi. Mohon maaf, hanya meng-quote kata-katanya ayah Hedi saja. Luar biasa. Luar biasa, Ibu. Jadi, saya punya teorinya beliau adalah orang yang prakteknya. Jadi, Ibu sekarang punya teorinya, dapat prakteknya. Jadi, nggak setengah-setengah gitu. Nah, kalau dulu kami masih bicaranya kemungkinan putra Pak Joko. Tapi kalau sekarang, Ibu dengar dari orang yang bukan kemungkinan lagi. Bahkan, kalau nggak salah, dulu Mas Rian itu sempat dilirik sama Kawasaki nggak Pak Joko ya? Mau disekolahkan ke Jepang gitu ya? Kalau nggak salah ya? Royal Enfield ya? Iya, iya. Royal Enfield. Iya, iya. Nah, begini Ibu ya. Ibu harus, setiap Ibu yang mendengarkan acara ini. Setiap Bapak yang mendengarkan acara ini. Harus punya mata seperti saya sebagai seorang pendidik. Maksudnya apa? Ketika kita melihat anak dengan permasalahan apapun, maka mata kita harus bunyinya gini. Ini kira-kira Tuhan pengen dia jadi apa ya? Kira-kira Tuhan ingin dia jadi apa? Ketika Mas Rian waktu itu nggak mau sekolah, lebih sukanya ngoprek-ngoprek sepeda, saya katakan, oh mungkin dia nanti jadi pengusaha sepeda. Retro, saya katakan. Terus habis itu naik tingkatannya ke motor, saya bilang, oh mungkin nanti dia akan jadi pengusaha Harley. Jadi tidak semua orang itu didesain sama Tuhan untuk menjadi akademis. Nah, ada anak-anak yang memang didesain dari sananya sama Tuhan, memiliki kemampuan alamnya bawaan lahir untuk menjadi pengusaha. Makanya saya sebenarnya ingin sekali tetap bertetangga sama Pak Joko, supaya bisa saya dampingi Mas Rian seperti dulu saya mendampingi Mas Andri. Saya kok melihat Mas Rian ini calon seperti Harley. Hanya Mas Rian ini harus didampingi orang yang secara manajerial menata. Menata begini nak langkahnya, begini nak langkahnya, begini nak langkahnya. Karena Mas Rian ini orangnya sangat baik hati. Jadi dia untuk menjadi seorang pengusaha itu agak susah. Karena orang pengusaha itu harus punya rasa apa ya, tegel. Kalau bahasa Jawanya itu tegaan. Kamu bayar, kamu ini, kamu itu, kamu ini, ini harganya sekian. Nah, Mas Rian itu nggak punya sens itu. Baik, saking baik, ya sudah pokoknya yang penting orang senang. Nah, yang penting orang senang itu sebenarnya harus ada mediator. Mediator yang menjaga supaya kalau kamu senangnya segini, itu harganya segini. Kalau kamu senangnya segini, harganya segini. Saya ingat dulu ya, saya sebagai pendidik, pendidik ini berusaha selalu membuat orang tua senang, bahagia, anaknya sukses. Itu yang ada di kepala saya. Saya nggak pernah mikir saya dibayar berapa. Tapi waktu saya bergabung dengan Radio Smart FM di sana, pimpinannya, kemudian teman-teman di sana bilang, wah nggak bisa begitu ayah, ayah harus punya manajemen. Manajemen itu nanti yang membantu ayah, yang membicarakan sama orang, kalau kamu merasa senang anakmu sukses, itu senangnya segini, kamu harus bayar segini. Nah, saya ini nggak bisa ngomong gitu, kamu bayar segini, bayar segini. Saya mungkin tipenya mirip sama Mas Rian, harus ada manajemen pendamping gitu. Nah, baru nanti harganya bisa naik terus, naik terus, naik terus. Nah, mimpi saya ke Mas Rian sih seperti itu, beliau itu punya kemampuan yang, wow, di atas yang lain lah. Tinggal kita kembangkan bagaimana, nah ini dia, yang saya amati bahwa banyak sekali di Indonesia, anak-anak seperti Mas Rian ini yang kemudian dia tidak mendapatkan partner untuk mengembangkan di sisi bisnisnya. Nah, gitu. Jadi, saya nggak tahu siapa ini yang bisa mendampingi Mas Rian, supaya dia setahap demi setahap ini masuk ke level ini, masuk ke level ini, masuk ke level ini, sampai akhirnya dia punya, jadi owner, owner company-nya. Nah, biarlah Mas Rian bahagia dengan apa yang dia lakukannya, dan orang lain bahagia dengan hasil yang dilakukan Mas Rian. Itu adalah saya. Orang lain bahagia dengan apa yang saya lakukan, nah, nanti manajemen lah yang ngatur. Ketemu jam berapa, tanggal berapa, kemudian apa, biayanya berapa, saya nggak pernah itu ngomongin kayak gitu. Nah, dari situlah orang-orang seperti saya, orang-orang seperti Mas Rian ini bisa hidup pantas, layak, dan berkecukupan. Nah, gitu. Jadi, Mas Rian ini sosok yang canggih. Nah, saya nggak tahu anak ibu ini seperti apa, tapi yang pasti seperti Pak Joko bilang, ketika anak itu tidak menyukai sesuatu, maka pasti dia di sisi lain ada yang dia sukai. Temukan itu. Nah, apalagi kalau misalnya orang bilang, anak sekarang itu sukanya main game, main game, main game, main game. Wow, nanti dunianya mereka itu, nanti dunianya itu dunia metaverse, nanti dunianya mereka itu hybrid. Makanya banyak anak-anak yang saya temukan, anak Malaysia, itu dari main game, akhirnya sekarang menjadi penyelenggara event organizer Olimpia The Game sedunia. Anak Malaysia. Terus ada lagi yang atlet gamer, itu anak Medan. Dia pemenang Olimpia The Game di Singapura. Nah, kemudian ada lagi programmernya itu nanti anak saya, gitu. Nah, ada lagi mas, ada video saya di YouTube channel IAD, ada nama anaknya Rayan dari Semarang. Makanya kalau Pak Joko bilang, kalau anak menunjukkan masalah, bersyukurlah, karena Tuhan sedang menunjukkan siapa dirinya. Ini kejadian sama Mas Rayan. Mas Rayan, saya cerita sedikit, mohon maaf, Papa, Mama, Mama juga sudah mengizinkan, saya bercerita bahwa Mas Rayan itu TK SD dianggap anak bermasalah. TK-nya karena selalu muter, yang anak lain duduk, dia jalan aja muter-muter. Nah, kemudian orang tuanya bawa ke terapi ini, ke terapi itu, ya nggak ada solusi. Sampai akhirnya ketemu saya kelas 5 SD. Nah, ketika kelas 5 SD, seperti juga Mas Andre, saya katakan, ya sudah nggak usah fokus, yang penting sekolah. Kalau ada sekolah yang masih mau menerima Mas Rayan, sekolahlah di sana. Kalau nggak ada ya homeschooling saja. Nah, sekarang Mas Rayan sukanya apa? Dikali sukanya, dia ternyata seperti Mas Yudha, Pak Joko, dia suka mengedit-edit film. Nah, filmnya Thomas, kelas 5 SD, mengedit film Thomas, dicampur sama ini, jadi film baru kemudian sama orang tuanya difasilitasi setelah ketemu saya. Jadi, orang tuanya fokus dari kebingungan menjadi bagaimana memfasilitasi anaknya. Tadinya kan bingung gimana cari terapi, gitu, menterapi anaknya. Supaya seperti anak lain. Padahal dia memang dibuat tidak seperti anak lain. Akhirnya, fokus karena fokus itulah Mas Rayan menghasilkan karya-karya yang dia kerjakan mulai jam 9 malam sampai jam 1 malam, sampai jam 1 pagi. Percaya atau tidak, usia kelas 6, Mas Rayan itu sudah berhasil mengumpulkan uang 300 juta dari YouTube channel-nya mengenai Thomas & Friend tadi. Nah, kemudian masih sambung ini. Jadi, saya sekarang tidak mengizinkan orang tua tidak berkomunikasi lagi sama saya. Kalau dulu seringkali putus, habis itu hilang. Ini Pak Joko pun lama kita tidak kontak, 4 tahun baru sekarang kontak lagi. Sebenarnya saya ingin terus monitor satu-satu. Ini sampai di mana, ini sampai di mana. Nah, Mas Rayan itu sekarang kelas 2 SMP. Kontak terakhir kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Nah, kita adakan tokso. Nah, di situ orang tuanya cerita bahwa Mas Rayan sekarang makin dalam di sana dan sekarang sudah menjadi associate partner sebuah perusahaan di California. Associate partner ya, jadi karyawan. Partner karyawan. Animator. Penghasilannya US Dollar. Yang menarik dari cerita itu adalah, ini kalau ingat Mas Rayan, ingat Mas Andri. Karena sama, dia tidak terlalu antusias sekolah. Yang menarik dari itu adalah, ketika diwawancarai, itu kan kelas 2 SMP ya. Kelas 2 SMP kan belum boleh kerja itu di Amerika. Undang-undang tenaga kerja di Amerika. Itu kalau kena, nanti orang tuanya yang disu. Jadi ketika dia diundang interview online dari Amerika Serikat, itu kaget perusahaannya. Ternyata yang muncul wajah anak-anak. Nah, akhirnya dipanggil orang tuanya. Ini apa kamu yang menyuruh dia untuk membuat-membuat gini-gini? Nah, orang tuanya cerita, enggak. Ini memang dari kecil kayak gini sudah ditemukan. Bahwa kami fokus untuk menemukan ini. Dan memang itulah kebahagiaannya dia. Tanpa disuruh dia buat itu. Tanpa diminta. Akhirnya si anak itu kontrak kerja atas nama paknya. Nah, sampai sekarang masih jadi associate partner. Makanya jadi kebanggaan di sekolahnya sekarang, di Semarang. Namanya sekolah semesta. Nah, bisa jadi anak ibu salah satunya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kayak Pak Joko ini sebenarnya, ini sudah ketemu. Tinggal pengaturan step by step. Bagaimana ini kalau bahasa saya, Mas Rian ini bisa jadi Soichiro Honda-nya. Jadi tidak berhenti sampai di penciptaan, dimodifikasi bagaimana dia kita terus angkat setahap demi setahap menjadi seperti Soichiro Honda-nya atau Harley Davidson-nya. Nah, ini memang perlu pendamping yang bisa menunjukkan step by step-nya. Nah, ini nomor satu ini, langkah kedua ini nak, langkah ketiga ini. Seperti waktu itu, apa namanya saya sama Mas Andri. Mas, udah sampai sini ayah. Udah sampai sini ayah. Nah, coba kamu lakukan ini nak. Nanti lapor lagi kayak. Oke, ini udah. Gini ayah. Gini. Kamu lakukan ini. Lapor lagi nak kayak. Terus begitu. Nah, itu memang seperti itu. Makanya saya selalu mimpi bisa mendirikan sekolahnya. Karena kalau enggak, saya cuma bisa membimbing jarak jauh atau satu persatu seperti ini. Begitu kira-kira Bu Mefi cukup menjawab. Jadi enggak usah khawatir. Ya, nanti ikuti terus. Barangkali nanti ada sesi berikutnya. Baik. Ini ada lagi Pak Joko yang angkat tangan. Ya, Bu Tami ya. Kalau enggak salah ya. Bu Asa Adah juga katanya mic-nya sudah oke. Coba Bu Asa Adah. Selamat siang, Ayah Edi. Selamat siang, Bu Asa Adah Monggo. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Ayah Edi. Seperti ibu-ibu yang lain, anak saya lagi mengalami musim pancarobah kelas 3 SMP. Dari waktu TK, waktu SD, sering dibilang anak berkebutuhan khusus karena ya itu dia kalau di kelas muter-muter dan komplek masalahnya. Gimana sekarang sudah kelas 3 SMP karena dareng jadi enggak kelihatan bermasalah di sekolah ya. Dan anak saya itu peka perasaannya. Ya, mungkin itu berkaitan dengan gendorman yang tadi dibahas ya. Terus bagaimana cara memetakan anak-anak saya. Anak saya pintar di bidang komputer, ngutaati komputer. Dia juga dengan sedikit ilmu diajari sedikit sudah bisa merakit komputer. Jadi, step-stepnya gimana biar dia itu bisa sekolah di luar negeri, bisa mendapatkan biasiswa. Sementara akademisnya biasa-biasa saja. Dia bukan anak yang berengking-rengking atau seperti yang lain yang punya kelebihan. Bahasa juga biasa-biasa saja. Mohon pencerahannya, Ayah Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Bu Sada, ini cocok sekali nih. Pertanyaannya kalau diajukan ke Pak Joko, karena Pak Joko adalah pelaku langsung yang mengalami dari end-to-end-nya. Kemudian tidak hanya satu murid beliau, ada tiga gitu. Jadi, ya monggo silahkan di-share Pak Joko gimana ini bisa menemukan Mas Yudha, terutama yang terakhir ya. Karena berpindah-pindah-pindah. Mungkin bisa nanti menginspirasi Ibu. Monggo, silahkan Bapak, Ibu. Masih di-mute Pak Joko. Terima kasih, Bu Sada. Sudah dekat ya, Ayah. Terima kasih, Pak Joko. Silahkan, oke. Jadi, ini persis kayak Yudha. Yudha ini sekarang kalau mau, dia tidak pernah belajar komputer, tidak pernah merafit komputer. Tapi untuk menyelesaikan persoalan komputer sampai merafit keseluruhan, beli perat-relang, itu sekarang didesain. Dan ini buat studio. studio yang dibikin ini adalah karyanya Yudha. Dan saya ini berada di ruang kerjanya Yudha. Yudha itu dari sisi ranking tidak pernah. karena tidak sekolah di situ, jadi tidak tahu rankingnya berapa. Tapi tidak pernah ada ranking-rankingnya. Tidak pernah. Tapi sekarang namanya sekolah bahasa ya, bahasa Inggris, dia seperti kakaknya, belajarnya sekarang dengan online. Dan kalau ada persoalan komunikasi, misalnya waktu itu komunikasi kakaknya dengan vendor yang dari luar negeri, itu dia yang, karena dia manager. Si Yudha itu. Bahasanya enggak bagus, tapi sekarang kalau komunikasi dalam bentuk bahasa Inggris, dan sekarang sudah mau belajar bahasa Jepang juga. Dia langsung praktek ya. Praktek. Artinya, bukan ke akademisnya, tetapi bisa menyelesaikan persoalan hidupnya ketika harus komunikasi dengan orang lain. Salah satu hasil komunikasinya adalah hasil karya fotografi di bidang motor itu, dia sudah masuk dalam buku. Buku yang dicetak para fotografer dunia dari Eropa, Amerika, Australia. Dan itu komunikasinya dalam bentuk bahasa Inggris. Dia tidak lagi ringking-ringkingan, tetapi dia bisa berkomunikasi dengan baik. Dan bahasanya, menurut saya, jujur saya kalau bahasa komunikasi dengan teman-teman di para peneliti, saya dikoreksi sama Yudha dari bahasanya. Nah, itulah apa ya, kalau dikatakan enggak ringking-ringkingan, ternyata ringking-ringking itu ya perlu sih, tetapi kenyataannya kok tidak ya. Tidak ya, sementara ini dalam kehidupan nyata ranking tidak menentukan keberhasilan seseorang setelah saya alami ini. Tetapi kalau di bidang akademis, it's okay. Contoh Mas Andri itu, dulu ya ranking-ranking, tapi ternyata juga tidak mendewakan ranking, karena ujian menjadi master dan calon dokter itu yang ditanya, kamu bisa apa sih? Kamu bisa apa? Kamu akan melakukan apa? Ditanyakan itu ternyata. Dia diskusi, dan coba kamu, rencanamu itu diceritakan dalam bahasa, karena profesornya dari Jepang, dan bahasa Jepang misalnya. Dia ngomong dengan baik, yaudah bahasamu natural, kamu tunggu saja minggu depan, kalau pengumuman diterima ya syukur, kalau enggak ya tunggu yang berikutnya. Tapi ternyata pertanyaan kayak gitu. Bener ya Mas Andri ya? Bukan dinilai ranking-nya berapa, raportnya enggak, tapi disuruh presentasi apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan. Kayaknya gitu waktu itu ujiannya. Jadi di dunia sana ngomongnya begitu, kalau kita masih mendewakan ranking kok ya, ya enggak pas sih, tetapi ya memang ranking boleh-boleh saja. Gitu libu Saada? Ya, dia lemah di matematika, sementara dia punya hasrat besar untuk masuk di RPL, Rekayasa Perangkat Luna. Dia kadang pengen bilang jadi programmer engineering, atau gimana ya bahasanya. Cita-citanya pengen jadi programmer engineering. Tapi dia lemah di matematika, dia takut sama matematika. Nah, itu malah sudah bisa menentukan itu luar biasa menurut kami, Bu. Tapi dia lemah di matematika, dan pelajaran-pelajaran lain ya biasa-biasa saja, dan dia tidak mau belajar. Ini menarik. Ini mungkin saya contohkan sedikit lagi, Ayah. Jadi, contoh satu lagi, yang Mas Rian itu matematikanya jelek. Bahkan waktu itu ya, waktu itu dibully oleh gurunya, karena kita matematika jelek, dia belajarnya malah, enggak mau belajar, tapi selalu ngintip keluar itu jendela. Dia malah tertarik orang lain main di jendela itu. Jadi, pada saat itu disuruh, dituruh nulis, saya tidak akan bermain lagi. 500 kalimat, bayangkan. Dia stres waktu itu. Nah, artinya dia tidak, matematika enggak bagus, tetapi persoalan menyelesaikan, apa, menyelesaikan mesin, mesin yang harus, balapannya harus 100 meter, 200 meter, harus 6 detik, dia bisa menyelesaikan. Ukurannya harus presisi, mikron. Dan itu adalah ikuran matematika, dan lebih matematika dari pelajaran matematika di SMK, SMP. Dia punya kelebihan di aplikasi, secara, dulu kan saya sering tes ke psikolog, dia punya kelebihan di penerapan, apa ya, ilmu penerapannya itu di atas rata-rata teman sembahyanya. Tapi kalau ilmu akademis, ilmu teori, dia kurang, ilmu abstrak dia kurang. Ya, sebenarnya itu udah. Ya, malah bagus, tapi ya bolehlah psikolog, tapi tanya Pak, kayak ID aja kalau psikolog. Psikolog tanya, mumpul berapa menit ya. Dulu waktu aku awal-awal masuk SD, awal-awal masuk SD kan, saya sering ke psikolog, waktu awal SD. Ya, contohnya dari Semarang tadi, awalnya sering ke psikolog, habis itu cari aja. Oke. Ya, saya kira, kalau menurut pandangan kami, Bu, ketika anaknya sudah bisa merumuskan yang sangat spesifik, itu luar biasa menurut saya. Jadi kita tidak lagi disibukkan dengan pelajaran-pelajaran yang dia tidak sukai. Dan Ayah Hedy itu sudah punya analog dalam bukunya, dalam videonya, dalam cerita-ceritanya, pembelajarannya, bahwa kalau yang sekolahnya manusia itu ternyata belum tepat daripada sekolah hewan. Yang bebek yang bisanya berenang ya jangan curuh naik pohon lah. Nanti bulunya pada hancur. Itu Ayah Hedy bilang begitu. Jadi saya ikuti saja. Kalau matematika, Rian itu matematikanya jelek, ya sudah enggak saya kursuskan matematika. Saya kursuskan saja tukang mesin ada di sana. Dan dia belajarnya di tukang las di sebelah ini. Seluruh tukang las di kampung kami itu sangat hafal dengan namanya Rian. Enaknya Rian, anak Pak Joko itu sering mainnya di tukang las itu. Dan dia bisa ngukur presisi, ngelas dengan baik, dan sekarang mesin lasnya dengan kualitas yang sangat bagus. Saya juga enggak tahu kok bisa mendapatkan prakteknya dengan orang-orang itu. Itu sih, Bu. Jadi kalau aplikasinya bagus, saya kira malah bersyukur, bisa ada kalau putranya sudah bisa menemukan nama profesinya tadi. Cuman masalahnya dia tidak percaya diri. Misalnya saya kasih ke SMK, dia STM ya dulu namanya, sekarang kan SMK. dia misalnya ditaruh di SMK yang bagus, yang ada RPL-nya seperti keinginannya, dia apakah saya mampu? Dia enggak percaya dirinya, apakah saya mampu? Mengingat dulu dia waktu SD pernah tinggal kelas. Jadi apakah saya mampu? Dia enggak pede. Ini, Bu, persis itu seperti Mas Rian. Saya itu curhat email ke Ayah Heidi malam-malam jam, enggak tahu jam 2 atau jam 3 itu. Sampai sholat, saya email ke Ayah Heidi, curhat ketika anak saya ditolak di sekolah SMK yang bagus itu. Ditolak, belum dibaca dokumen itu, ijazahnya belum dibaca, sudah. Pak, enggak cocok di sekolah ini. Masya Allah, belum di muka. Ya saya langsung curhat ke Ayah Heidi dalam bukunya apa ya. Pokoknya ada di, nanti lihat bukunya Ayah Heidi. Saya curhat itu malam-malam dan saya katakan bahwa sebetulnya kalau kamu enggak diterima di situ, mestinya kan kalau baiknya itu ya dibuka lah, dilihat ya. Itu enggak dilihat, langsung ditolak begitu saja. Masya Allah. Karena enggak cukup. Enggak cukup matematikanya. Enggak usah. Ya sudah, ya sudah, mulai sekarang enggak usah sekolah saja. Sekolahnya di rumah. Itu, Bu. Jadi, kalau enggak pede, biar aja di rumah saja. Biar pede. Ibunya yang memedekan. Ini ibunya yang nipin memedekan anak-anak. Karena saya itu kan provokator saja. Jadi, masalahnya kan... Gimana, gimana Bu Jokong memedekannya, Bu? Caranya gimana, Bu? Ya, caranya kan, apa namanya, kita membesarkan hati ya. Karena kan sebenarnya tidak semua, apa namanya, anak itu kan sama gitu. Jadi, masing-masing anak itu kan punya kelebihan. Jadi, kelebihan itu yang harus kita asah, kita omongin. Terus, itu saja. Jadi, jangan kekurangannya yang kita munculkan gitu. Nanti lama-lama dia akan pede gitu. Pede. Waktu, Rian itu memang dari kecil, itu memang dia suka gambar kan. Memang secara akademis memang kurang ya ya. Tapi dia digambar, terus membuat, apa namanya, visual, kemudian, merangkai. Merangkai satu, apa namanya, pasal-pasal itu cepat gitu loh. Jadi, itu saja yang dia lakukan gitu. Dan, kita dorong gitu loh. Jadi, sebenarnya, orang tua lah yang harus membesarkan anak itu. Membesarkan hatinya ya. Membesarkan hati. Sehingga dia akan pede. Oh, aku bisa, aku bisa. Itu terus saja. Dulu waktu kecil itu kan, kalau, apa, saya memang gak pernah ngelesin anak-anak. Jadi, saya semua yang, apa, yang megang lah istilahnya. Nah, ketika belajar, itu Andri, Rian, mau tes gitu. Kalau Andri memang cepat, dia belajarnya, terus ditanya bisa gitu. Terus, Rian itu bilang, kok Mas Andri enak ya, cepat belajarnya. Mas Andri. Iya. Bilang begitu. Iya, kadang pertanyaan-tanya begitu anaknya. Terus, saya bilang begini nak, coba kalau Mas Andri disuruh gambar, bisa enggak? Kan, minta tolong Mas Rian. Iya sih. Nah, itu, kalau sudah bilang begitu, berarti dia sudah mengakui, kemampuannya dia. Itu yang harus kita asal terus. Kalau sering-sering kita kasih positif, positif, insya Allah dia makin membesar, bedenya itu. Nah, ketika, apa namanya, desain gambarnya waktu itu ya, di kelas lima itu buat kaos, apa namanya, kelas enam, itu, itu senang banget dia. Makin pede lagi, oh, ternyata dia diapresiate gitu. Terus, itu aja. Jadi, apa namanya, dari situ ya, alhamdulillah, jadi, ya sampai sekarang itu mungkin juga, apa namanya, karena kita dorong terus gitu. Insya Allah sih, tidak ada. Makanya, ayah yang dihidang, tidak ada anak yang gagal. Itu ya. Karena, kita orang tuanya yang bisa membantu. Iya. Terus, kalau misalnya, step-stepnya, untuk, biar bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri, seperti apa, Bu? Sementara kan, kemampuan bahasanya, masih sangat kurang ya. seperti apa, saya memimbingnya. Apalagi, kalau untuk les bahasa, kemungkinan dia tidak mau, karena dia tidak suka. Tapi, dia pintar di teknologi. Itu aja kuncinya. kalau beasiswa itu, kebetulan waktu itu, kita di, ini sama profesornya ya? Iya. Kan, atau dua kali itu. Jadi, ada, apa namanya, kalau yang Andri? Andri, mungkin yang bisa jawab. Mas Andri, gimana itu ceritanya, dapat beasiswa Mas Andri? Sebenarnya, waktu itu juga, sama kayak, berhenti sekolah nekat. Jadi, yang penting, minta, minta ketemu, kontak dulu ke profesornya. Terus, saya kontak ke profesornya, saya langsung kontak juga ke, universitasnya langsung. Terus, dari universitasnya dibilang, coba langsung kontak ke profesornya, apakah beliau mau menerima, kamu di labnya dia. dia. Terus, setelah komunikasi dengan profesor, dan, dan, apa namanya, dan, dari pihak kampusnya, terus, diuji, secara online, waktu itu masih, pakai Skype. Jadi, saya diminta untuk, mempresentasikan, apa saja, penelitian, yang sudah kamu lakukan, dan nanti, begitu, sampai di Jepang, mau, mau melakukan penelitian apa. Setelah presentasi itu, akhirnya, dari profesornya bilang, tunggu keputusan dari kampus, kalau dari saya, saya sudah menerima kamu. Ya, untuk mencari informasi, biasiswa di mana, Mas? Jadi, setelah, saya, keterima di sana itu, saya masih belum, keterima biasiswa sama sekali. Selama, setelah diterima, itu, sampai satu bulan, lalu, dari pihak kampus bilang, kalau, ini ada, ada buka, untuk, biaya siswa, buat kamu, karena, saya, waktu itu, ditanya sama profesornya, kamu mau, ke sini, pakai biaya apa? Terus, saya bilang, saya mau pakai biaya sendiri. Kalau, misalnya, bisa dapat biaya siswa, saya ingin pakai biaya siswa. Terus, karena, karena waktu itu, belum ada biaya siswa, lalu, dari pihak kampus, menghubungi saya, kalau ini ada biaya siswa, yang bisa di-apply, ada dua kandidat, dan, waktu itu, saya enggak pilih untuk, untuk dapat biaya siswanya itu. Dan, kebetulan, dapat biaya siswanya itu, pengumumannya adalah, tiga hari sebelum saya berangkat. Jadi, sebelum, sebelumnya itu, biaya pesawat, itu masih biaya sendiri, waktu itu. Pertama kali, untuk mencari informasi itu, sekolah yang tepat, itu seperti apa? Yang tepat dengan keahlian si anak? Kalau dari saya, kalau dari saya, saya lihat profesornya waktu itu. Kira-kira profesornya ini, punya, punya keahlian, di bidang yang cocok dengan, saya atau tidak. Jadi, waktu itu, kebetulan, profesor yang sekarang, memimbing saya itu, di bidang, apa, kelautan, dan, beliau juga, sering, penelitian di Indonesia. Jadi, waktu itu, pilihannya itu saja, atau, yang satu lagi juga ada, saya hubungi juga, cuma beliaunya bilang, dia dari universitas lain, bahwa kalau, penelitian kamu ini, bukan cocoknya ke saya, kalau bisa, cari, profesor yang lain. Lalu yang, satu lagi yang sekarang, itu, dia bilang, ya saya cocok, untuk membimbing kamu, yaudah, akhirnya, saya, masuk ke bidang yang, sekarang ini, dibimbing oleh beliau. Ya, kalau untuk, secara awam ya, mas, saya awam dengan, dengan yang namanya, biasiswa, biasanya, anak-anak itu, mencari di mana ya, di Google kah, atau di mana ya, maaf ya, saya belum tahu. Ya, kalau, pengalaman, sepengalaman saya sendiri, biasanya, kalau Jepang, dari, inter, bus, biasanya, mereka buka untuk, beasiswa dari, pemerintah Jepang, itu, Mombushu namanya, itu, biasanya, setiap tahun, mereka buka untuk, beasiswa. Waktu itu, saya juga, sempat, apply untuk kesana, karena, karena itu yang biasanya, orang, cuma kebetulan, saya, nggak diterima mungkin, karena saya, waktu itu, belum lulus S1. Jadi, waktu, saya sedang, skripsian, itu, saya juga, ujian untuk, ambil, S2-nya itu, dengan profesor, yang, sekarang, membimbing saya. Jadi, jeda waktunya, makanya, waktu tadi, di awal, ayah, Pak Joko, itu, yang, yang ngambil, ijazah, dan, maju ke depan, untuk, dipindah, toganya, karena, pakai joki ya, masih. Iya, jadi joki. Karena, waktu itu, saya sudah, keterima, S2-nya, duluan, ketimbang, wisudanya. Walaupun, sudah lulus kan, sudah ada, sudah ada, sudah ada, surat keterangan lulus. ya, kalau untuk S1, agak sulit ya, untuk mencari, biasiswa ya, kalau dari lulusan SMK. Kalau itu, saya, waktu itu, belum, sempat, sampai ke sana, jadi, belum, enggak apa, apa, enggak berpengalaman di sana, jadi, mungkin, enggak bisa menjawab, cuma, kalau, S1, makanya, kebetulan, saya ambil di Indonesia dulu, baru, setelahnya. Ternyata, dan, S1 di, di Indonesia, terutama saya, waktu itu, di Bali. Dia, kebetulan, sister school, dengan, sekolah di Jepang. Jadi, saya juga, kebetulan, ambil cuti setahun, pas saat kuliah, untuk, pertukaran pelajar, waktu itu di sana. Jadi, menambah juga, pelajaran, bahasa Jepang. Jadi, mungkin juga, jadi nilai plus, bagi profesor saya, yang sekarang, kalau apa, karena saya juga, bisa berbahasa Jepang. Boleh sedikit, bahasa Jepang, Mas Antri? Terima kasih, Sekarang sama desa. Soalnya, ini, dari sini, kecium kok, wanginya Jepang. Ya, baik. Ibu, terima kasih, Ibu Saada, mudah-mudahan terjawab, Mas Andri, terima kasih banyak, Pak Joko, sama Bu Joko. Sebelum nanti, saya tanya ini, ini kita sudah hampir tiga jam, terserah Pak Joko, kita mau sudah sampai di sini atau enggak, tapi saya sebelum lupa ini ya. Saya mendapat, apa ya, semacam, insting ya, atau katakanlah, lanjutan dari Mas Rian. Jadi, Mas Rian ini, seperti tadi, saya katakan, dari dulu saya percaya, bahwa dia adalah seorang ahli, seperti Soichiro Honda, dia hanya menciptakan, 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 atau menciptakan service, apapun namanya, dia adalah pencipta, creator. Nah, untuk lanjutannya, kok saya melihat, pendampingnya ini adalah adiknya sendiri. Jadi Mas Yudha, Mas Yudha itu sudah memberikan kode-kode loh, kode-kode dia mengambil, dua manager itu tadi ya, jadi dia memberikan kode, ini enggak main-main Pak, ini kode Pak, jadi saya ini pembaca kode ya, jadi setiap membimbing anak itu, saya selalu membaca kodenya apa ini, dari Tuhan. Tadi saya mengamati, megang dua manager di usia 17 tahun ya Pak ya, atau 19 sekarang. Sekarang dua-dua sekarang. Oh, sekarang sudah dua-dua. Jadi, seandainya, seandainya, nanti mohon didiskusikan dan dipertimbangkan, Mas Yudha sepertinya perlu melanjutkan ke jurusan bisnis. Apakah itu secara resmi jurusan bisnis? Apapun, ini kayaknya sama Tuhan, sudah dirancang dalam satu keluarga, ada sang akademis, Mas Andri, kemudian ada seorang pencipta, Mas Rian, ada seorang director, atau CEO namanya, Mas Andri. Eh, sorry, Mas Yudha. Nah, saya, saya nggak terlalu dekat sama Mas Yudha, karena jarang ketemu, saking sulitnya ketemu. Nah, inilah ciri-ciri caron CEO. Biasanya begitu, sulit sekali ditemui. Nah, saya melihat ada ciri-ciri di sana ya, Mas Yudha itu orangnya, analis, kemudian detail, terus dia self-started, kemudian pandangannya itu tajam, dia pemikir, kemudian ada lagi, dia itu nggak mau mengerjakan sesuatu, kalau nggak dia mau, atau yang perlu-perlu aja gitu. Pokoknya yang perlu-perlu, yang penting-penting buat dia. Saya nggak tahu, ini kalau dipasangkan, dipasangkan ini akan jadi luar biasa. Jadi, ketika tadi saya dengar Mas Yudha sekarang pegang startup, itu adalah bisnis masa depan. Nah, hanya memang Mas Yudha, kalau boleh, ini ke depannya tidak autodidah, karena takes time. Takes time. Jadi, mulai diarahkan untuk masuk satu jurusan bisnis. Bisnis yang betul-betul, praktikal. Saya nggak tahu nanti kampusnya ada di mana, tapi yang saya tahu, ya, contoh Munun Sewi ya, yang baru saya tahu loh, Ciputra itu juga praktikal bisnis. Ya, Ciputra Surabaya. Ya, jadi nanti kalau main golf bisa ke Taman Dayu ya. Nah, Ciputra Surabaya itu, dia praktikal. Jadi, dari awal saat kuliah, dia sudah diminta untuk create bisnis. Kemudian kalau di Jakarta, itu binus. Tapi kalau yang di negeri, saya belum tahu yang seperti itu. Kalau saya dengar, ada di ITB. ITB juga sekarang ada bisnis ya. Bisnis yang praktikal. Bahkan dia ada double degree, Pak Joko. Double degree. Double degree-nya, ini nggak tahu. Kalau kemarin kawan saya, anaknya ngambil di sana, itu juga risky namanya. Itu juga kami bimbing ya. Dapat di sana, itu double degree-nya ke Jerman. Nah, kalau Mas Yuda ini nanti bisa double degree kemanapun ya. Kalau bisa ke Amerika sih ke Amerika. Karena antara koneksitasnya Mas Rian, dengan bisnisnya itu larinya ke Amerika. Nah, kalau sampai ini nanti ada kebetulan-kebetulan seperti yang terjadi pada Mas Andri, di Mas Yuda, maka menurut saya, tahapan berikutnya sudah dapat manajer dia. Sudah dapat calon CEO. Dan orangnya nggak jauh-jauh adalah adiknya sendiri. Dan saya percaya bahwa duet ini, duet ini akan seperti duetnya Alan Moss. Pernah dengar namanya Alan Moss? Dengar tapi belum belajar ya ini. Ya, Alan Moss itu berduet sama adiknya. Ya, jadi Alan Moss lah yang ngambil jurusan bisnis Pak Joko, adiknya itu yang ngambil jurusan programming komputer. Mereka berdua berkolaborasi di bawah pimpinannya Alan Moss. Cuma ini posisinya kalau Alan Moss kebalik. Kebalik ya, jadi Mas Yudanya adalah Alan Moss-nya. kemudian Mas Riannya adalah adiknya Alan Moss. Jadi berdua itu apa yang dilakukan? Sambil sekolah bisnis, berdua itu langsung berbisnis. Adiknya suruh bikin program komputer. Program yang pertama diciptakan adalah game. Jadi kalau Pak Joko seusia saya pasti tahu game yang model pesawat tembak-tembakan. Yang pesawatnya kecil bisa. Apa itu namanya itu? Tetris. Ya, yang macam kayak gitu ya. Tetris betul. Tetris ya. Nah itu ternyata yang buat itu adalah adiknya Alan Moss. Di bawah arahannya Alan Moss. Kemudian setelah itu mendunia dijual uangnya, dibuat investasi bikin program Paypal. Paypal itu alat pembayaran online pertama. Jadi sebelum ada dana, sebelum ada apa sekarang itu, GoPay dan sebagainya, Paypal dulu itu pelopornya. Paypal diambil sama eBay. Bukan diambil, diakuisisi eBay atau dijual sama Alan Moss. Nah dijual, hasil uangnya itu dijadikan investasi buat Tesla, Pak Joko. Kemudian dari Tesla berkembang menjadi SpaceX. Dan dia menjadi terkaya di dunia. itu kerja sama adik kakak, Pak Joko. Yang adiknya, ia begitu, tidak kedengeran, seolah-olah Alan Moss itu sendiri. Padahal kalau kita runut, itu adik kakak, dan adiknya itu adalah orang ahli di balik atau di belakangnya Alan Moss. Alan Moss itu mengambil dua sekolah, satu jurusan bisnis, satu lagi jurusan komputer, supaya dia bisa berkomunikasi adik kakak ini. Jadi kalau ngomongin program, arah nyambung mereka ya. Mengaitkan antara seorang programmer dengan arah bisnis. Nah tapi, si programmer ini sejago apapun, kalau tidak ada Alan Moss, itu tidak kedengeran dia. Jadi nggak tahu kapan saatnya misalnya Tetris ini harus dijual, kapan saatnya misalnya, oke saatnya sekarang, apa Paypal dijual, karena zamannya Paypal udah habis, karena nanti banyak yang niru. Dia melangkah lagi ke Tesla. Tesla mungkin nanti akan banyak yang lagi niru. Dia langkahnya ke SpaceX. Nah, saya langsung itu punya insting membaca ke sana. Nah kalau misalnya nanti ini bisa didiskusikan, caranya seperti apa, teknisnya seperti apa, maka, wah ini luar biasa ini. Saya segera harus foto sama mereka berdua. Karena nanti kalau udah jadi, akan sangat sulit sekali kita temui. Bahkan orang tuanya sendiri juga mungkin sulit ketemu. Mas Andri, ayah kelihatannya ini ya, terputus ya. Iya, sepertinya Mas Yuda ya. Mas Andri, saya mau nanya nih ya. Gini, Mas Andri. Mas Andri kan apa ya, bisa membaca pikiran saya ya, kira-kira pandangan Mas Andri seperti tadi, seperti apa Mas Andri. Saya kok melihat ada koneksitas di sana antara Mas Yuda sama Mas Rian. Iya, mereka berdua tuh, apa, duo ya, kombinasi yang tepat sih. Dua-duanya saling mendukung. Bahkan dari kecil tuh yang lebih kompak tuh mereka berdua dibandingin. Aku, aku emang sukanya menyendiri gitu, berdua ini memang suka. Dan, apa, cukup, menggugah kayaknya tadi idenya ya, Hedy, kayaknya sih anaknya sih seneng harusnya kalau di, apa, dikasih ide seperti itu. Ya, karena saya dengar tadi Mas Yuda kan saya mau sekolah kalau saya butuh. Nah, itu kan kodenya. Kemudian saya coba baca ini kode ini, arahnya kemana gitu. Nah, kok saya muncul tiba-tiba itu. Saya sering begitu loh. Waktu dulu mimpin Mas Andri juga begitu. Wah, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. gitu. Dan alhamdulillah, kebetulan demi kebetulan itu terjadi. Nah, kalau kira-kira Mas Andri cukup oke dengan ide inti, kira-kira nanti Mas Andri bisa gak jadi bagian untuk diskusi keluarga, bagaimana langkah-langkahnya, dan sebagainya. Mungkin Mas Andri bisa patuh informasi kah, atau apakah. karena ini seperti ayah tadi bilang gitu bahwa Mas Rian itu gak berhenti sampai di sini. Dan dia perlu seorang manajer. Dan saya katakan tadi bahwa saya gak tahu manajernya siapa, tapi lama-lama saya ingat lagi, oh iya ya, Mas Yuda kan gitu. dan sekarang dia sudah menunjukkan bahwa saya ini calon CEO, makanya dia pegang misalnya jadi manajer ini, manajer ini. Cuma saya percaya bahwa seperti juga Mas Andri, kalau otodidak pasti lama prosesnya. gitu. Jadi lain kalau misalnya dibimbing secara terstruktur oleh sekolah, nah sekarang saya sudah melihat alasan bahwa Mas Yuda perlu sekolah. Seperti itu. Ini saya gak tahu ayah apa masih bisa gabung lagi atau tidak, tapi kita sudah tiga jam Mas Andri. Ini khawatir nanti ganggu waktunya Mas Andri juga, kemudian ayah juga saya. Saya kira ini sudah cukup ya Mas Andri, sudah tiga jam ya. Saya terima kasih banyak sekali untuk Mas Andri. Mohon maaf juga untuk yang lain yang belum bisa langsung berdialog dengan keluarga Pak Joko dan Mas Andri. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa bikin sesi lagi. Mas Andri boleh gak? Oh ibu lagi sibuk ya di sana ya? Saya belum pernah lihat soalnya wajahnya. Wajahnya istrinya Mas Andri. Lagi ini, lagi masak kayaknya. Oh yaudah. Di luar. Oh yaudah, gak apa-apa. Gak apa-apa kalau gitu. Baik, kalau begitu Mas Andri. Oh ini ayah. Oh ayah ada, masuk lagi ya. Maaf yaudah, diputus ini tadi jaringan ini ganti pakai HP. Oh. Oh yaudah, gak apa-apa. Tapi kan kenceng hujannya. Ya ini pakai HP. Jadi mungkin gak begitu jelas ya saya. Oke. Gak apa-apa Pak Joko. Karena ini kita juga sudah masuk 3 jam ya. Saya khawatir nanti juga mengganggu waktunya Pak Joko. Ibu yang hari minggu ini mau istirahat. Tapi saya ucapkan terima kasih. Tadi udah istirahatnya masih oke kok. Tadi mohon maaf agak sedikit. Tapi saya menangkap tadi apa pesannya yang saya kira ada inspirasi baru. Dan kebetulan yang diceritakan Mas Yudha tadi kok persis ya. Padahal Ayah Hedi juga gak interaksinya dengan Yudha barangkali. Tapi ya persis yang dicapakan detail. Dia fokus. Dia jujur sering mengingatkan. Mas, menerima kayak itu tuh berapa sih harganya kok gak jelas. Dia yang ngomong. Ya, itu. Barusan juga tadi waktu Pak Joko sempat putus ya kita ngobrol sama Mas Andri. Saya minta pandangan Mas Andri. Bagaimana pandangannya kalau kira-kira duet antara Mas Rian dengan Mas Yudha itu kita formasikan supaya Mas Yudha bisa lebih cepat pencapaiannya. Nah, saya melihat gini Bu Jokong, tadi ada kata kunci dari Mas Yudha. Kata kuncinya, ya aku mau sekolah kalau aku butuh. Nah, saya melihat sekarang Mas Yudha sudah butuh sekolah. Karena saya sudah melihat kebutuhan sekolahnya itu apa. Sepertinya dia bukan fotografer, dia bukan desain. Tapi dia adalah seorang CEO. Lebih ke sana. Kalau seandainya dia sekarang menyukai fotografer, dia menyukai desain dan sebagainya, itu sebenarnya hanya pelengkap. Additional service. Artinya ketika dia nanti belajar tentang ilmu bisnis, dia sudah tahu bagaimana bisnis itu diaplikasikan di dunia fotografi. Artinya bagaimana membuat iklan yang baik, angle sudut yang baik, dan semuanya. Kemudian ketika nanti Mas Yudha membuat platform bisnis, maka dia punya kemampuan untuk mendesain yang menarik. Begini, begini, begini. Nah, karena dari fotografer dan desainnya, dia memilih untuk jadi manajernya, to manage-nya di situ. Karena seorang fotografer itu tidak pernah, atau seorang desainer itu tidak pernah merangkap menjadi manajer. Dia selalu jalurnya itu spesialis. Kita tahu siapa fotografer Indonesia yang terkenal, Darwis misalnya. Darwis, ya. Darwis Triadi itu nggak ada positioningnya jadi manajer. Dia adalah profesional dengan angka bayaran tertentu. Jadi, meskipun Darwis itu sangat terkenal, tapi kita tidak melihat adanya ekspansi perusahaan di bawah naungan Darwis. Kenapa? Karena dia adalah seorang art, seorang seniman, fotografer. Nah, saya melihat ini sisi yang berbeda, kalau Mas Yudha ini bukan art, pure art. Tapi dia adalah additional art. Nah, mudah-mudahan ini pemetaan ini juga bisa masih didengarkan oleh, ini masih ada yang mendengarkan ya. Inilah cara kami misalnya dengan keluarga Pak Joko. Jadi, kalau ngobrol, 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 itu saya selalu membaca kode-kode, tanda-tanda yang muncul. Dan hari ini mungkin juga dirancang oleh Tuhan, supaya kita ngobrol, ketemu. Karena kata Tuhan, sekarang inilah waktunya harus diambil keputusan segera. Karena dari dulu ayah Edi selalu bilang, Mas Rian itu harus ada manajernya. Dan waktu itu, karena kita belum ketemu siapa manajernya, maka waktu itu yang saya kasih amanah adalah ibunya. Cuma, kata Tuhan, mungkin ibunya bukan kelasnya. Maksudnya gini, kelasnya Mas Rian itu internasional, jadi harus dipegang oleh sekaliber Elon Musk. Ibunya mungkin bisa, bisa untuk mengawali, menata sampai awal. Tapi mungkin kalibernya tidak cukup untuk mengangkat Mas Rian ke level internasional. Begini contohnya. Karena ketika Mas Rian nanti deal sama Kawasaki, maka itu urusannya sudah manajer, bukan Mas Riannya. Jadi ketika yang ngadep ke Kawasaki itu bukan ibunya. Nah, saya menduga kalau ibunya itu masih agak-agak takser. Takser. Wah, ketemu uang Jepang. Ketemu pimpinan Nane Kawasaki. Ngomong-ngomong enak ini. Nah, sedangkan bahasa eksekutif itu ditata tertentu. Seperti Mas Andri tadi bilang, bahasa profesor itu adalah presentasi, tujuan, langkah-langkah. Itu kan bahasa profesor. Jadi untuk bisa deal itu terjadi, harus ada seseorang yang berdiri di depannya Mas Rian. Nah, tinggal Mas Rian melakukan proyek-proyek yang harus dilakukan. Kalau duet ini sampai terjadi, ya kita lihat aja sukses berikutnya. Bikin buku lagi nanti, Ibu. Nah, dari obrolan saya sama Mas Andri, Mas Andri cerita katanya, noncewi ya, nggak apa-apa ya saya ceritain ya Mas ya. Kata Mas Andri, kita ini bertiga sebenarnya kalau bicara lebih akrab, itu Rian sama Yudha itu lebih akrab daripada sama saya, gitu katanya. Mereka berdua kayaknya lebih saling cocok, gitu. Nah, mungkin ini terjadi karena Mas Rian itu tipenya adalah creator, ya, science creator, seperti Thomas Edison. Sementara Mas Andri ini adalah tipenya akademis. Nah, mediatornya itu sebenarnya adalah Mas Yudha. Cuma Mas Yudha, kenapa tidak terlalu dekat dengan Mas Andri? Karena Mas Yudha itu butuh orang yang seperti Mas Rian, bukan seperti Mas Andri. Ya, dia kan creator yang siap untuk dimanage. Nah, Mas Andri ini bukan siap untuk dimanage. Nah, makanya nggak terlalu klop, gitu. Nah, Mas Yudha ini adalah seorang CEO yang ingin memanage orang. Nah, jadi kalau misalnya Mas Yudha bicara, ini gini, 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 gini. Nah, kalau Mas Rian ya, mungkin bayangan saya, oh, iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Gitu kan reaksinya. Nah, kalau Mas Andri, karena analisanya kuat, oh, nggak bisa juga gitu. Yut, gini, gak bisa gini, yut. Wah, kata Mas Yudha ini nggak cocok. Nggak pernah ada yang kebetulan. Pak Joko ketemu saya dulu nggak kebetulan, dan kita semua ketemu juga nggak kebetulan. Mungkin hari ini tujuannya adalah untuk itu, Pak Joko. Dan tanpa terasa, kita sudah hampir tiga jam, dan bisa jadi, bisa jadi bahwa inti dari semua pertemuan kita ini, perempat, adalah untuk memulai babak baru perjalanannya Mas Rian dan Mas Yudha. anggaplah Mas Andri sudah selesai. Gitu, udah selesai. Kurang apa lagi? Sekolah sudah yang paling tinggi. S4 nggak ada, tau gitu. Nah, terus, sudah punya istri, sudah punya anak. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang tugas sebagai orang tua, ya sudah. Selesai. Nah, tinggal untuk yang dua ini. Gitu. Nah, insya Allah sih saya percaya, seperti saya dulu percaya sama Mas Andri, ini akan kejadian lagi. Amin. Nah, cuma saya mohon doanya gitu. Sebenarnya Pak Joko, saya itu sering ngomong sama anak saya. Ini buka-bukaan rahasia ya, sama tetangga kan nggak apa-apa ya. Sebenarnya saya itu suka bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya itu bisa nerbangin anak-anak orang. Banyak sekali yang saya terbangkan. Ya, tolong dibantulah Tuhan, anak saya sendiri bisa terbang juga. Nah, gitu. Insya Allah ya. Ya, jadi mohon doanya dari Mas Andri, terutama yang sudah duluan terbang. Kemudian dari Ibu Joko, Pak Joko, dari Mas Rian juga, titip salam. Kemudian Mas Yuda juga. Juga dari para orang tua semua yang hadir sampai 3 jam ini. Luar biasa. Terima kasih banyak. Ada yang ingin disampaikan, Pak Joko? Mas Andri, sebelum kita tutup acara ini. Mungkin Mas Andri duluan, baru kami ya. Monggo, monggo. Mas Andri. Iya, ayah. Ayah, ini terima kasih karena Alhamdulillah, karena bimbingannya saya bisa sampai di titik ini. Semoga nggak cuma sampai titik ini sih. Semoga selalu berhubungan. Insya Allah. Doain saya sehat ya Mas ya. Jangan sakit-sakit lagi lah. Amin. 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 Semoga apa namanya, ditunggu di Tokyo. Aduh, Alhamdulillah. Insya Allah. Mudah-mudahan kejadian. Amin. kami sebetulnya ya apa ya, ini nggak bisa berkata-kata lagi ayah sebetulnya. Kami berharap sebenarnya Mas Andri juga menerapkan model pendidikan ini untuk anak-anaknya. Untuk generasi-generasi berikutnya. Kalau seandainya ini sebuah apa ya, pengalaman bisa diterapkan kepada yang lain, tentu ini sebuah amal jariah dari ayah Hedi yang tidak pernah terputus lah ya. ini luar biasa dan semoga ini menjadi sebuah komunitas tidak hanya di dunia ini ya. Kita bisa menjadi komunitas di nantinya ke depan. Jadi ini, kalau ini menjadi sebuah bola salju bagaimana tagline-nya ayah Hedi adalah Indonesia kuat dari keluarga, saya lihat keluarga-keluarga ini dimulai yang barangkali ini keluarga yang tidak kebetulan seperti yang disampaikan ayah Hedi. Keluarga yang dipertemukan sebuah awal yang luar biasa karena ya mohon maaf karena kami muslim dipertemukan pertama kali di Musola Al-Ihsan. Iya, betul. Jadi, ini apa ya, kok ketemunya di situ? Artinya sudah menandakan bahwa ini sebuah niat yang sangat mulia dan kebetulan mungkin awalnya saya agak sedikit ya mohon maaf kurang begitu percaya kepada ayah Hedi tapi ada evident-evident yang luar biasa yang saya mulai mengerti memahami tentang ilmu parenting yang sebenarnya saya tidak tahu sama sekali dan saya termasuk yang kolonial padahal pendidikan adalah sudah milenial bahkan ke depan sudah versi-versi 4.0 5.0 semoga maju lagi tentu proses ini bisa jadi harus dikembangkan dan Alhamdulillah hari ini juga saya bersaksi ayah Hedi ayah Hedi sudah bisa mendeteksi lagi artinya ini ilmu yang dulu tahun tanggal 9 bulan 9 tahun 2009 ini ada satu pengungkit yang luar biasa dan hari ini juga diulangi lagi dan lebih jauh ke depan karena sudah bisa melihat bagaimana sih bentuk-bentuk pemetaan kepada orang-orang yang memiliki potensi kepada anak-anak yang memiliki potensi dan ayah Hedi tidak bersentuhan langsung kepada Yuda tetapi mengamati menyampaikan dan tadi baru sedikit saja saya sampaikan sudah bisa mendeteksi dengan baik dan ternyata ayah Hedi sudah sebelumnya Mas Rian itu harus dikasih manajer Pak Joko tapi saya tetap bebal waktu itu tidak ngerti artinya mohon maaf saya termasuk yang barangkali mungkin kesibukan saya tidak bisa mendampingi tidak bisa menangkap pesan-pesan ayah Hedi tapi hari ini semakin memperkuat artinya barangkali ini sebuah sharing yang sangat bisa bermanfaat khususnya bagi kami keluarga dan tadi kata kuncinya kalau bisa kita sama-sama ke Kyoto insyaallah yang tidak tahu nanti Tokyo karena saya seringnya ke Kyoto kalau ke Tokyo tidak begitu hafal yang hafal Andri dan kenapa ya tidak bisa saya berikan kata-kata tapi ini Pak Yadi kalau bisa ini nanti ada Mbak Dia Mbak Olif Mbak Lee bisa ada kalau bisa memberikan nomor alamatnya biar nanti dikirimi buku buku istri saya ini sebetulnya pesannya ayah Hedi ditulis ditulis tapi yang nulis tetap istri ya ya nanti biar dibaca nanti kalau ini sebetulnya karyanya ayah Hedi bukan karyanya keluarga kami karya ayah Hedi yang ditulis oleh istri karena yang istri yang gitu nanti tolong dikirim dan nanti mungkin kaos ayah Hedi nanti biar diganti lagi ya yang baru ini masih tole masih kas ini masih tole motor kalau bisa nanti dikirim saja untuk berdua nanti kalau buku pesan nanti biar ke istri nanti gampang tapi yang berlima itu nanti dapat bukunya free nanti alamannya biar dikirim melalui ayah Hedi yang jelas sekali lagi buku ini adalah karyanya ayah Hedi yang ditulis oleh istri saya dan sebetulnya referensinya dari mas Andri gak ada lagi saya terus terang aja hanya bisa ngomong begini jadi sekali lagi ini sebuah kehormatan bagi kami dan saya terus terang ada apa ya agak sulit berkata-kata karena kami itu tidak bisa memberikan apa-apa kepada ayah Hedi tapi ayah Hedi membelontorkan semua ilmunya kepada keluarga kami dan itu tidak bisa dibalas dengan apapun kecuali adalah kesehatan keberkahan buat ayah Hedi dan bersama keluarga dan insyaallah insyaallah ayah Hedi menjadi bagian dari monumental Indonesia untuk mengawal Indonesia strong from home saya kira itu ya ayah dan semoga salam buat Mas Ibu Dido Dimas nanti kami kirim khusus kaos untuk ayah Hedi yang baru Alhamdulillah 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 oh iya Pak Joko terima kasih banyak ibu saya mau dengar dari ibu ini karena ibu ini juga perannya besar itu mau gak silahkan ibu aduh apa ya udah udah lengkap sebenarnya ayah cuman emang apa namanya bener-bener tadi betul kata Pak Joko ini bukunya ayah Hedi karena saya hanya menulis menulis cerita anak-anak tapi semua referensi dari ayah Hedi yang ilmunya kami terapkan untuk anak-anak jadi Masya Allah apa namanya kami hanya melaksanakan dan taksuk setiap hari apa namanya banyak kejadian yang oh iya oh ini ilmu yang ini oh ini yang ini ini yang ini jadi kita mencocoknya mencocokkan saja ternyata memang betul semua gitu ayah jadi kami sangat bersyukur sangat apa namanya terima kasih kepada ayah Hedi juga keluarga yang bisa mengantarkan kita seperti sekarang seperti ini gitu ayah nangis nangis dia gak apa-apa ibu ada bawangnya ada bawangnya ini gak apa-apa ibu nangis itu berarti kita terhubung sama Tuhan nangis itu berarti kita bahagia ya alangkah indahnya hidup ini kalau tangisan kita adalah tangisan bahagia dan saya sebenarnya tidak membutuhkan apapun kecuali doa gitu ya karena saya sempat berada di ambang batas begitu saya bilang apakah Tuhan mau panggil saya sekarang karena tugas saya sudah selesai atau saya diberikan izin untuk tambah usia karena usia apa namanya tugas saya masih panjang ya sekali lagi saya juga gak nyangka bahwa saya terbaring dua tahun full ya dua tahun full itu gak bisa apa-apa ada cerita ya gak ada cerita sama sekali yang tahu cuma keluarga kami istri saya sama dua miss saya di Bali yang saya beritahu jangan saya bilang jangan cerita sama siapa siapa gitu nanti cerita-cerita saya akan hadir kalau saya cuma dua kalau saya pulang atau saya masih ada gitu waktu itu jadi saya pun gak bisa waktu itu hadir di acaranya mas Andri karena memang ya seperti itu saya juga gak mau bilang bahwa saya begini-begini karena ini adalah saat-saat bahagianya Mas Andri saat bahagianya Pak Joko nanti kalau saya ceritakan kondisi saya ini akan mengganggu semuanya jadi lebih baik tidak ada cerita apapun dan ketika saya sudah merasa bisa tampil lagi saya undang di acara ini Pak Joko dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk doanya Pak Joko sekeluarga Mas Andri Mas Rian juga Mas Yuda serta ayah bunda yang mengikuti acara ini mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah bagi kita semua dan ini nanti bisa disaksikan juga di Youtube channelnya Ayah Edi agar menjadi inspirasi bagi lebih banyak orang dan pahalanya juga mengalir untuk Pak Joko dan keluarga kemudian mengenai buku tadi saya terima kasih kalau diberikan apa namanya dikasih satu Pak Joko biar saya juga ingin baca oh siapa yang berlima tadi gimana ya yang berlima ini nanti lewat alamatnya kami kirim lewat yang penting alamatnya kiriman dari kami nanti ada Mbak Diah Mbak Olive My Life sama saja sama satu lagi ya Pak Oh berempat ya yang berempat ini nanti tolong WA ke nomor 0812 di chat saya sudah tulis nomernya nanti tolong WA ke nomor tersebut tolong alamatnya selengkap mungkin berikut kode post biar tidak ada nyasar biar tidak ada retur kalau memang betul-betul ingin membaca buku ini dan buku ini saya ucapkan terima kasih banyak sekali buat Bu Joko karena ini adalah mimpi saya sebenarnya yang dikabulkan oleh Tuhan melalui Bu Joko bahwa suatu saat Tuhan akan ada orang tua orang tua yang langsung bercerita tentang kisah anaknya melalui bukunya buku itu bukan buat saya buku ini buat bangsa ini ya buku itu adalah legasinya Ibu Joko dan Pak Joko tidak ada lagi saya kira warisan yang lebih baik daripada legasi pengetahuan kepada anak cucu kita sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Mas Andri Pak Joko Bu Joko dan seluruh teman-teman salam untuk istri terima kasih waktunya tiga jam salam juga untuk anak terima kasih banyak semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua sampai jumpa lagi babak terima kasih terima kasih Mas Andri terima kasih terima kasih selamat menikmati